Kauir, itu jangan ngobrol terus ya, Pak. Iya, iya, iya. Ini pendapatannya sedikit. Iya, iya. Ini banyaknya masih banyak tuh yang harus dipetik tuh. Iya, iya, iya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai pagi, jam 6. Jam 6 langsung saya siap-siap, langsung ke kebun gitu. Nah, terus Bapak tidurnya gimana, Pak? Ya, Pak, ini tidur sebentar-sebentar aja gitu. Oh. Bapak yang nunggu Tano sini? Iya. Kemana aja, Pak? Kita udah lama nunggu, Pak. Iya, maaf aja. Bapak saja jam berapa? Iya. Jadi yang dipetik yang mana nih? Yang ini nih, yang ini nih. Oh, yang ujung-ujung ini? Yang bagus-bagus ini nih. Ini kalau ini boleh nggak, Pak? Nggak, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Sama aja. Ini berarti ya? Terus ditaruh di? Di sini nih, Mas Suki. Iya. Ini ya, Pak. Ini ya, Pak? Iya, iya. Ujung-ujung ininya aja nih, yang mudah-mudahnya. Ujung-ujungnya ya, Pak? Iya. Iya. Bapak, sehari-harinya? Ini ngambil ini. Oh iya. Kalau pagi, saya bersih rumput dulu. Oh, terus? Kalau udah sore, ya disuruh pemandu, harus ngambil pucuk, ya ngambil pucuk. Oh, ngambil pucuknya. Biasanya harus sampai seberapa banyak sih, Pak? Ya, paling masa 10 kilo. Oh, kalau sekarung ini? Ini paling 15 kilo kalau penuh, gitu. Kalau ininya masih muda, kalau ininya udah tua, ya sedikit. Oh, Pak. Cabut lagi. Terus, Pak, ini Bapak per karung dihitung per kilo, Pak? Atau gimana? Per kilo. Kalau boleh tahu berapa, Pak? Ya, bagaimana perhasilannya. Kan per kilonya ya cuma seribu, gitu. 15 ribu? Iya. Biasanya sehari Bapak bisa ngumpulin berapa? Ya, paling kalau dengan babat-babat, saya ngumpulin satu hari 30. 30? Berarti 30 ribu ya, Pak? Iya. Kalau ada kegiatan ini, kalau nggak ada kegiatan ini, memang enggak, nggak ada 30, gitu. Ya, paling 15 ribu. Oh, ya. Itu jangan ngobrol terus, ya, Pak. Iya, iya, iya. Jadi pendapatannya sedikit. Iya, iya. Ini banyaknya masih banyak-banyak tuh, yang harus dipetik, tuh. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, ini kan sehari-hari biasanya Bapak dapat 30 ribu. Iya. Terus kadang 15 ribu. Iya. Itu sebenarnya cukup nggak sih, Pak? Enggak, nggak cukup. Nah, biasanya Bapak dapat penghasilan dari mana selain ini? Iya, paling saya penghasilannya kalau nggak ada yang itu jaga vila, ya jaga vila. Tapi cuma jaga aja malam, gitu. Oh, malam aja. Iya. Iya. Jadi kalau jagain vila itu biasanya dapat dibayarnya berapa, Pak? Satu bulannya. Iya. Ya, paling di atas 300 deh. 300, berarti sehari 10 ribu ya, Pak? Iya, iya. Tapi itu emang tiap malam nggak Bapak jaga? Iya, tiap malam. Dari jam berapa sampai jam berapa? Aduh, salah nih. Ini yang ketikin ini ada rumput. Ini kalau gulma-gulma gini jangan dimasukin, ya. Nanti ke kualitas pucuk jelek. Oh iya, maaf, Pak. Yang ini kalau memang mau dicabut, dicabut, tapi dibuang. Jangan dimasukin ke sini. Iya, Pak. Maaf nih. Iya, maaf ya, Pak. Jadi kalau mau ngebantuin Pak Hoer, pucuk-pucuk aja. Kalau mau nyebutin rumput atau gulma, buang. Jangan dimasukin ke sini, ya. Iya, iya. Maaf ya, Pak. Juga nanti kiroannya guleng. Iya, iya. Pucuk-pucuk aja ya, Pak Hoer, ya. Iya, iya. Itu pematik, matik aja. Kalau mau rumput cabut, buang. Iya, iya, Pak. Maaf ya, Pak. Ayo, lanjutin, lanjutin. Salah, Pak. Saya metiknya. Ibu di mana, Pak? Ibu di sana. Kali itu udah jauh. Wah, ibu. Saya mau bantuin ibu dulu ya, Pak. Iya, iya. Bu. Nanti kalau ini udah kekumpul semua dikasih siapa? Ya dibuang aja buat apa. Oh, jadi kita cuma bersihin doang. Iya. Oh. Bu. Anak ibu ada berapa? Tujuh. Tujuh? Iya. Banyak juga, Bu. Jadi, Bu, sama bapak nakahin buat tujuh orang anak. Iya. Bukan kerja kayak gini gimana nutupinnya, Bu. Bapak kadang kan nggak suka. Dapet juga dalam sehari. Ya bagaimana lagi, Atau, Neng? Apa adanya aja saya, Mak? Yah, Bu. Bu udah kepengen nggak, Bu? Misalnya nih, nanti kalau udah nggak ngarit, Bu. Pengen jualan apa gitu. Pengen sih di rumah. Apa, Bu? Bantu-bantu suami. Apa, Bu? Misalnya selain ngarit, biar ibu tuh nggak ngarit terus. Kan capek, Bu. Aku bener nggak sih? Pengennya sih dagang itu, nyerbus. Dagang nyerbus? Iya. Di rumah ya, Bu ya? Di depan rumah. Biar deket sama anak juga. Ayo. Hasilnya, kumpulin hasilnya. Hasilnya. Iya, udah makan, Bu. Tadi. Ibu, emang selain ikan asin, biasanya suka masukkan bapak-bapak. Apa adanya ayah, nih? Kadang-kadang, ya mentah juga dimakan, bapak-bapak. Yang mentah? Iya. Mentah kayak apa, Bu? Garam. Oh, nasi pakai garam, Bu? Bu, apa emang tiap hari makan ikan asin? Iya, Neng. Apalagi tuh. Ya, penting saya syukurin aja sama yang maha kuasa. Ya, ini juga udah alhamdulillah deh. Saya dikasih, dikasih diri itu sama yang maha kuasa. Pak, ibu bilang tadi anak-anak kalau sekolah bayarnya nunggak ya, Pak. Iya. Nah, itu bapak nanti bayarnya gimana ya, Pak? Kalau misalnya nunggak terus? Ya, paling misalnya cari aja gitu, pinjem sama orang gitu. Pernah nggak sih, Pak, mereka sampai putus sekolah? Pernah. Pernah? Ya, abis nggak ada biaya. Ya, mau ngomong ke WSMB juga nggak punya biaya. Dari sekolah nggak bantu, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Loh, bedahannya kayak cepet nih. Mau takut ada kamu. Loh, benar kan udah ada? Iya. Wah, bisa dimarahin kita, Neng, Neng. Ayo, Pak. Aduh. Bapak, yang nunggu Tano sini? Iya. Kemana aja, Pak? Kita udah lama nunggu, Pak. Iya, maaf aja. Bapak, janji jam berapa? Iya. Jauh. Jauh, Pak. Udah lama, udah capek, Pak. Iya, maaf aja. Di sana bersih-bersih dulu. Mau berangkat ke sini, saya hujan. Perjalanan jauh. Jadi kita nunggu lama nih, gimana nih, Pak? Anak-anak udah pada rombongan kita, udah pada datang semua. Apa nggak enak, saya, sama rombongan? Iya, maaf aja. Cepet-cepet. Udah. Dirapi-rapiin, ya. Maaf, Pak. Maaf aja, ya, Pak. Tuh, Neng. Abis rambut dulu, Neng, ya. Mesti. Iya. Ini disawain kayak gini, Pak. Iya. Iya. Berasanya nggak gini. Ya, maaf aja. Bosen aja. Terlambat, gitu. Coba, Pak. Jalan, Pak. Kita ke rombongan nggak enak, Pak. Rombongan pada datang semua. Itu pada perantakan masih baru ada tahu, Pak. Aduh. Ya, maaf aja, ya, Bu. Ya, maaf aja, ya. Ya, maaf aja, ya. Eh, Pak. Dibada sini aja, Pak. Dibada sini aja, deh. Ini kamar mandi juga nggak dipersihin, Pak. Ini baru dipakai, nih. Oh. Iya. 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 Sama-sama, Pak, ya. Iya. Maaf ya, Bu. Pamit ya, Pak. Iya, iya. Iya, iya. Pak, Bapak kalau kayak gini sampai subuh udah harus keliling. Iya. Cogai villa. Iya. Iya. Terus ini kapan tidurnya, Pak? Iya, ntar aja. Kalau udah subuh paling tidur satu menit. Udah bangun lagi untuk ke kebun. Pak. Pamit uang. Kenapa? Iya, soalnya udah beres. Harus pergi kuliah lagi. Oh, ya. Tapi maaf ya. Yang merepotkan Bapak di sini. Iya, maaf ya. Yang merepotkan Bapak di sini. Yang merepotkan Bapak. Iya. Ini kokannya mau pulang ya? Iya, aku mau panggap pulang. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Oh, iya. Punten ya, Pak. Permisi. Terus duduk aja duduk. Maaf aja nih, tempatnya gini nih. Iya. Pak. Pak Kowerudin. Ini saya kan yang punya villa kan. Iya. Saya mau bilang makasih sebelumnya. Bapak udah bantuin saya gitu. Iya. Udah jagain villa. Iya, iya. Terus juga udah bersih-bersihin villa. Gitu kan ya. Gini, Pak. Semalem kan ada tamu. Iya. Iya. Nah, tamunya ini komplain. Oh, iya. Gitu. Negor sayang. Iya. Ada apa? Jadi, katanya semalam itu salah satu dari tamunya itu ngecas handphone. Oh, iya. Gitu. Nah, pagi-pagi tadi handphonenya udah gak ada. Ya, bahkan saya gak tau. Saya emang bukan maksud nuduh Bapak. Enggak. Iya. Saya kan juga udah kenal sama Bapak bukan sehari dua hari. Iya. Gitu, ya. Cuma karena ini mah udah nyangkut yang nginep gitu kan ya. Iya, iya. Nyangkut tamu. Iya. Makanya mau gak mau saya harus kesini. Iya. Nah, tamunya bilang. Semalam ada yang bebenah. Ada yang rapi-rapi. Iya. Saha etak. Kalau bukan Bapak. Coba. Iya kan? Iya. Bapak semalam di vila enggak? Ya, semalam di vila. Tapi itu lalu-lalu ah. Habis beres-beres itu siap pulang. Ini masalahnya tamunya memarah-marah sama saya. Iya. Bener-bener udah menjerumus untuk nyalahin Bapak. Iya. Gitu. Handphonenya katanya mah kalau beli baru kemarin dia beli 10 juta apa? 9 juta. Iya. Sewa vila mah gak seberapa ganti handphone orang 9 juta. Pusing gak tuh Pak? Ya udah sekarang mah begini Pak. Ya, yang punya handphone yang hilang handphone mah nanya saya. Iya. Dia minta itikat baiknya. Iya. Katanya mah seminggu ibu tolong diselesaikan. Ini handphone saya. Katanya mah begitu. Kalau enggak ini mau dikasih kasus perkara ke pihak yang berwajib. Iya. Lagi mana tuh Pak? Demi Allah demi Rasulullah saya gak ngambil handphone. Gak melihat handphone. Kalau daripada ribet begini ya saya aja deh yang jaga yang salah. Maaf aja Bu. Ya udah Bapak ya sekarang 9 juta. Iya. Biar kita sama-sama enak. Iya. Kita bagi dua. Iya. Ya. Empat setengah juta, empat setengah juta. Duh Pak. Bu gak bisa Bu. Gaji saya dari ibu cuma satu bulan 300 Bu. Untuk mana saya untuk makan? Untuk anak-anak saya, untuk nyakolahin anak saya. Ya kan Bapak kalau pagi Mak. Bukan begini Bu. Maaf aja Bu. Saya gak pencuri. Enggak. Bukan bukan saya. Ini saksinya teneng Bu. Ya udah gini. Saya mah udah bikin surat perjanjian. Jadi kalau misalnya sampai dengan seminggu depan. Bapak juga gak bisa nemuin. Saya juga gak bisa ganti rugi. Ya 9 juta. Kalau begitu Bapak langsung kita laporin gitu. Bukan saya. Tapi pihak yang kehilangan ya. Ini Bapak perlu tanda tanganin dulu suratnya. Ya. Nih Bapak bisa baca enggak? Enggak. Enggak. Bisa. Bisa baca ya. Bacain surat buat Bapak. Karena ini isinya perjanjian. Kalau nanti Bapak udah tanda tangan. Bapak harus terima. Ya. Ya. Konsekuensinya Bapak dibawa. Ya. Ya. Nih. Enggak. Jadi baca. Selamat rumah Anda akan kalibdah. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah tim beda rumah menyelesaikan satu lagi rumah dari keluarga Indonesia yang akhirnya menjadi rumah dengan keadaan yang layak. Dan tentunya kita ucapan selamat untuk keluarga Bapak Koyerudin yang terpilih menjadi penerima berkah. Dari keluarga Pak Koyerudin kita sama-sama bisa melihat bahwa keluarga sedikit banyaknya menjadi cerminan dari diri seseorang. Orang tua akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan anak berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua yang mereka cintai. Begitulah yang kita lihat dari keluarga Bapak Koyerudin. Untuk itu sesaat lagi kita akan melihat anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk pembedahan rumah. Apakah semua sudah siap melihat rumah baru Pak Koyerudin? Ya. Bapak Ibu sudah siap? Baiklah apabila semuanya sudah siap kita akan menghitung mundur dan bersama-sama mengatakan buka tirai. Baik kalau begitu Pak Koyerudin dan keluarga segera saja kita balik badan. Bismillahirrahmanirrahim seluruh warga Pondok Rawat Cisarwa. Kita mulai hitung mundur mulai dari 3, 2, 1, buka tirai. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.